Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membicarakan IADD yang bagian SBDD, dan aplikasinya adalah Molecular Docking. Jadi sebelum kita membicarakan Molecular Docking, kita perlu target, yaitu protein data bank. Sudah ada yang sudah sering, tidak apa-apa, kita pulang sepintas. Saya share screen dulu. Bisa kelihatan? Ya kan, Pak. Sudah, Pak. Cuman belum di slideshow, ya? Saya belum lihat apa-apa, tuh. Sudah, Pak. Sudah muncul. Sudah. Sudah. Saya nggak ada lihat apa-apa, tapi saya dengar suara. Tuh, nggak bisa, Pak. Lihat. Sudah, saya sudah lihat. Aku mungkin harus apa ya? Restart dulu apa ya? Yang tidak bisa melihat. Atau harus keluar, lock out dulu, masuk lagi mungkin ya. Ya baik. Nanti mungkin di videonya mudah-mudahan kelihatan. Insya Allah nanti videonya saya kirim juga. Kemarin sampah, apa. Nggak bisa kirim, katanya saya ditandai. Karena kebanyakan pakai, apa, catah dari Google Drive. Akhirnya bisa juga. Setelah dihapus. Baik, kita akan mulai dengan PDB, Protein Data Bank. Nah, jadi ini bank data protein. Ini yang apa, satu-satunya bank yang bebas riba. Kalau bank lain itu kita harus nabung dulu, masukin uang, baru bisa ngambil. Kalau ini nggak, kita bisa ngambil uang. Tapi bentuknya protein. Baru kita jadikan buku, baru jadi uang. Protein Data Bank. Apa itu protein data bank? Ada suatu bank data protein yang dapat diunduh di laman yang memuat berbagai protein target suatu obat. Nah, jadi enak sekali ya. Kalau zaman saya masuk kuliah dulu, mau menemukan obat itu sangat-sangat mustahil ya. Karena pertama, senyawanya harus baru. Kedua, kita belum tahu untuk apa. Uji-uji satu-satu. Pokoknya sangat-sangat panjang dan melelahkan. Nah, sekarang sudah ada semacam cetakan, yaitu bank data protein. Salah satu laman tersebut adalah RCSB. Nah, contoh suatu protein target suatu obat adalah enzim ciclooxygenase 2. Enzim ini berperan dalam perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin. Jika ada ligan atau senyawa yang dapat mengimbisi kerja enzim terhadap asam arakidonat, maka prostaglandin tersebut tidak terbentuk. Nah, ini saya ambil dari buku. Itu kira-kira kalau kita misalnya mengalami luka, itu di dalam tubuh kita ada proses perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin, yaitu PGG2 dan PGH2. Nah, PGG2 dan PGH2 ini adalah mediator nyeri. Sehingga kalau ini sampai terbentuk, ini akan lapor ke otak. Kalau, eh, di sana ada luka. Nyeri dong, nyeri dong. Nah, supaya nggak ada yang ngasih tahu, makanya ini harus di-block supaya nggak terjadi. Supaya enzim ciclooxygenase 2 itu tidak merubah asam arakidonat menjadi PGG2 dan PGH2. Nah, di sini dikatakan di Nogredi itu ya. Nah, contohnya adalah parastamol. Dengan adanya parastamol yang menyebabkan, apa, memblok sebagai inhibitor ciclooxygenase 2, itu menjadikan sintesis PGG2 dan PGH2 tidak terjadi, ya. Sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri ringan sampai sedang. Nah, protein target waktu obat dalam PDB itu dalam, apa, biasanya bentuknya komplek, ya. Jadi, komplek ligan dan protein. Jadi, kita software plan ini, kita nyari PDB yang ada ligannya, ya. Kalau kosongan, tidak bisa, ya. Sebenarnya bisa, tapi, apa, banyak prediksi. Jadi, lebih enak kalau memang ada pembandingnya, ya. Begitu. Nah, nanti tergantung ligannya itu agonis atau antagonis. Jadi, tinggal mengikuti saja. Nah, contohnya yang kemarin saya contohkan itu adalah enzim ciclooxygenase 2, yaitu kodenya 6 kok, yang di dalamnya ada SC58, atau ada juga yang nyebut S58. Nah, kemudian ada juga kebetulan parastamol ini itu di metabolisme oleh enzim citokrom P450-2E1, yang di dalam PDB itu ada kodenya 3E6I. Nah, sehingga ini bisa dibakai untuk memprediksi efek sampling hipatotoksik. Ya, jadi citokrom P450-2E1. Nah, ini kebalikan dengan efek energetik tadi. Kalau efek energetik makin stabil, makin minus skornya, itu makin poten. Tapi kalau untuk efek sampling, makin minus skornya, berarti dia makin disukai enzim yang bertanggung jawab terhadap hipatotoksik, sehingga makin minus, makin hipatotoksik. Jadi, kebalikannya dengan efek utamanya. Nah, kemarin mungkin sudah dibahas ya, ada parastamol itu dengan citokrom P450, terjadilah metabolitnya namanya napki. Nah, napki ini itu dalam keadaan normal itu dikonjugasi dengan glutation, dengan enzim glutation S-transferase. Nah, sehingga napki yang bermuatan positif di posisi orto di sebelah sini, dari karbonil yang di sini, itu apa? Bermuatan positif berinteraksi dengan glutation. Nah, ini pada keadaan normal. Nah, kalau pemakaiannya jangka lama atau dosis berlebih, atau diberikan bersama ubat yang sama-sama memerlukan glutation. Dan itu perlu juga enzim, namanya glutation S-transferase. Nah, kalau enzimnya itu terbatas, sehingga nanti napkinya ini nggak kebagian. Misalnya diberikan bersama kurkumin dan derivatnya, itu butuh enzim glutation S-transferase. Sehingga nanti kalah bersaing, sehingga mau tidak mau, dia akan mencari sesuatu yang bermuatan negatif, yaitu sel hepar. Nah, sehingga nanti terjadi hematotoksik. Begitu. Nah, ini kode PDB-nya 3E6I, human sitoklom E450, dan seterusnya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa enzim ini bertanggung jawab terhadap hematotoksik parisamol. Nah, sekarang pemilihan ligan dalam PDB. Jadi, ligan dalam PDB itu akan kita jadikan referen. Referen ligan dalam validasi, ya. Nah, ini ada beberapa contoh PDB anti-COVID, ya. 6 LU7. Ini dulu dipakai sama UNER untuk mendesain molekul, ya. Sayang sekali kabarnya kok nggak, nggak, sekarang kok nggak muncul lagi, ya. Apakah sudah jadi ubatnya, sudah disintesi, sudah sampai mana, nggak jelas, ya. Nah, ini 6 LU7, ya. Kristal, struktur, ya. Jadi, ini main potease. Yang di dalamnya ada inhibitor N3K. Nah, kemarin saya sangat singgung. N3K ini nggak jadi ubat, cuma terhenti di protein data bank. Sementara lopinavir, ya. Ritonavir itu jadi ubat, ya. Itu nasib. Nasibnya molekul seperti anggota DPR, ya. Jadi, kalau didukung partai, bisa jadi gubernur, presiden, walaupun bagus, kalau nggak didukung partai, ya nggak jadi apa-apa. Jadi anggota DPR saja, ya. Sama dengan N3K ini. Walaupun N3K ini lebih bagus dibanding lopinavir. Tapi karena nggak didukung investor, ya nggak jadi ubat, ya. Ada beberapa yang berhasil jadi ubat, ada yang tidak. Seperti lapatinib, selikoksib, kemudian diclovena, itu kemudian, apa, ibuprofen, dan sebagainya, itu berhasil jadi ubat. begitu. Nah, ini jadi intinya seperti ini. Ini N3-nya, yang kuning ini, kemudian ini, yang biru, ini adalah meneputiasa, suatu enzim untuk replikasi virusnya, virus COVID itu. Kita copot, kita kembalikan. di sini saya baru mengalami sekali ini, pengalaman, molekul yang merah ini, itu untungnya saya ikat, sehingga sudah valid. Ternyata yang jalan-jalan dia, yang tidak saya ikat itu jalan-jalan. Jadi pas saya validasi lagi, sudah nggak karuan, sudah nggak valid. Nah, itu baru pertama kali saya nyimpen molekul, kok bisa pindah poster. Nah, itu ya. Jadi ada dua. Jadi, dengan plan ini, kalau normalnya 10, konformasi sudah valid, tapi kalau untuk PDP tertentu itu belum valid, kita naikkan konformasinya. Jadi di 6-7 ini, 10 belum valid, saya naikkan jadi 20, baru valid. Dan itu tidak yang terstabil yang valid. Harus kita cek satu-satu RMSD-nya. Jadi kalau nggak salah, yang 2 sama 19 ya, itu ternyata yang valid. Nah, sehingga ini, nah ini 1,81 29 angstrom ya, jadi di bawah 2. Jadi bisa kita lanjutkan untuk uji atau untuk mendesain molekul. Nah, ini yang lainnya 3E9S, ini masih sama, cuma di sini adalah new class apa yang like protease ya. Nah, ini yang juga memblok virus replikasi virus SARS. Nah, ini juga sama ya. Caranya kita preparasi ya, kalau double kita ambil satu, monomer, kemudian kita simpan target atau reseptor dan liganya, kita tambahkan hidrogen. Itu sebagai bekal untuk membuat protein dan replikan serta ligan. nah, jadi ini jadi RMFG-nya ini juga valid ya, 0,5814 ya, lebih bagus dari yang tadi. Nah, ini 1K5S, contohnya ini adalah kristasuktur dari Human Cycline Dependid Ginase, CDK2, yang membentuk komplek dengan inhibitor H717 untuk kanker ya, untuk kanker. Ini dulu pesanan ya, pesanan. ada kalau nggak salah dari apa ya, UNHAS apa ya, dari UNHAS atau UMI ya, itu sedang S2 di Inggris gitu ya, terus minta, Pak, mengadakan kelas online anti kanker, Pak. Terus saya tawarin, gimana kalau CDK2, ya Pak, makanya terus kita adakan kelas online. Sekarang kelihatannya sudah lulus ya, ya beliau sudah lulus, sudah S2, sudah lulus, sudah kerja di industri. Ini juga caranya sama ya, masih ada hidrogennya, hidrogennya kita hilangkan pada waktu RMSD, dan 1,1086 ya, kali juga bisa dipakai. Juga beberapa ada receptor anti-diabetes ya, anti-diabetes ini juga banyak mekanisme kerjanya ya, ada yang inhibitor alpha-glucosidase ya, nah ini ada dua CKE, ini juga alpha-glucosidase ya, ini bisa kita preparasi dengan yasara juga, dan dia valid juga ya, 0,29. Ada juga yang bekerja sebagai agonis, human peroxysum prosimilator activated receptor gamma ya, P-P-A-R-G ya, itu juga untuk anti-diabetes, kodenya 1K-N-U ya, nah jadi ini membentuk komplek ya, dengan agonis sintetik, itu juga pernah kita, nah P-P-A-R-G ini juga banyak sekali ya, nah ini, kode PDB-nya banyak sekali, kita ambil contoh 1K-N-U, juga pernah kita pakai untuk apa, kelas online, kita valid, kita validasi. Nah ini untuk anti-omikron, jadi sejak apa, November 2021, itu visor, itu melanceng obat namanya Paklovit, Paklovit, nah ternyata itu sudah ada kodenya, PDB-nya 7VH8, dan di sana belum disebut kata Paklovit, masih pakai kode ya, jadi PF 07321 332, ini adalah Paklovit sebenarnya ya, Paklovit, dan saya pernah mengadakan workshop di kedokteran Andalas ya, bagaimana kita mendesain molekul malah mengalahkan Paklovit ya, saya bisa mengalahkan Paklovit itu adalah desain saya ya, jadi Paklovit ini 7VH8, ini bisa untuk Omikron, karena apa, karena targetnya itu adalah yang tidak mengalami perubahan, sehingga apa, bisa untuk Omikron, Paklovit ini, nah jadi ini Paklovit yang ini, nah ini setelah kita kembalikan, redoking atau validasi, seperti ini, jadi, RMSD-nya 1,82, nah sampai sini dulu tentang PDB, ada yang mau kita diskusikan, silakan, belum ada, belum ada, saya lanjutkan dengan molekul redoking, kalau ada, silakan intrusi, terakhirnya, ya, kita akan mulai dengan, molekul redoking. Jadi molekul redoking itu adalah memprediksi energi. Energi dua molekul yang berinteraksi. Diasumsikan keduanya itu saling ngedok, saling cocok. Yang penting di sini adalah energi interaksinya itu minimized. Jadi energinya itu minimized. Yang stabil. Yang stabil. Nah, sebaliknya dengan interaksi. Interaksinya maksimal. Jadi kalau kita analogikan dengan suatu rumah tangga dari suami istri, itu kalau interaksinya maksimal, itu energinya minimal. Jadi energi minimal itu stabil. Tidak berantem. Jadi itu tandanya erat ikatannya. Kalau erat kalau ikatannya tidak erat, itu tidak stabil. Energinya besar. Itu bisa digoyang sama pihak ketiga. kalau ibu-ibu suka itu apa. Pelakor-pelakor itu bisa dijelaskan dengan doking. Nah, ini ada rigid doking. Rigid doking. Jadi kedua molekulnya ini rigid. key and lock model. Kunci dan gembok. Kunci dan gembok itu kan rigid semua. Nah, dan ini tentu saja tidak sesuai dengan tubuh kita. Protein dan ligan kita itu fleksibel. Kemudian yang berikutnya ada yang semi-flexible. Jadi reseptornya, targetnya itu rigid. Ligannya itu yang fleksibel. Jadi itu semi-flexible doking. Kalau tidak salah, yang sudah pernah nyoba autodoc, kelihatannya di sana semi ya. Jadi targetnya diem, molekulnya yang fleksibel. Nah, ada juga yang fleksibel doking. Nah, yang akan kita pelajari besok malam itu adalah fleksibel doking. Jadi dua-duanya bergerak. namanya plant, plant protein nigan nsystem. Ini kadang-kadang sering keliru dikirakan plant itu bahasa Inggrisnya tanaman gitu ya. Jadi kalau ada seminar herbal itu malah translate-nya juga dikira tanaman gitu. Bukan ini singkatan ya plant protein nigan nsystem. Nah, ini bisa dilihat di webnya ya. dan di sini itu masih versi Linux ya. BIN 32 ya. Nah, tapi oleh saudara Satyo Noriyanti itu sudah dimodif menjadi ke Windows ya. Dan BINnya bisa 32 atau BINnya bisa 32 bisa nampat. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan jadi amal karya beliau ini ya. Selain plan itu apa GOLD GOLD itu juga tapi berbayar ya. Itu pernah di BIN Smart. dengan plan ternyata malah beberapa itu lebih bagus plan ya. Kita lanjut. Nah, ini beberapa software docking yang lain ya. Autodock. Autodock itu sangat-sangat terkenal ya. Jadi plan kalah itu popularitasnya ya. Tapi kalau saya lebih milih plan karena autodock ini kan satunya pre-kit apa reseptornya ya. cuma fleksibelnya cuma ligannya ya. Kemudian juga harus apa nentukan grid box. Nah, itu yang saudara Algi yang katanya pusing terus pakai plan dia senang ya. Senang sekali sampai-sampai sampai-sampai katanya mendokengkan 300 kandungan daun salam katanya. Saya bilang kenapa kok 300 semangat sekali itu. Kenapa diambil yang ini aja yang kandungan terbesarnya itu molekul apa aja gitu. enggak pak saya pengen sedokengkan semua. Nah, ternyata dari hasil penelitiannya itu ada salah satu kandungan molekul yang dia itu kadarnya sangat-sangat-sangat sedikit. sehingga secara aplikasi itu enggak berkasiat karena sebagaimana kita ketahui obat itu baru berkasiat kalau bisa melampaui MEG minimal effective concentration ya. Jadi semanjur obat apapun kalau dia tidak mencapai MEG ya enggak ada gunanya. Nah, saudara Algi ini menemukan salah satu molekul yang sedikit sekali kandungannya di dalam daun salam. Tetapi ternyata setelah hasil doken kok bagus sekali. Nah, itu nanti bisa menginspirasi untuk mensintesis. Ya, karena keadaannya sedikit lebih baik disintesis jadikan obat tunggal ya. Jadi obat baru begitu. Nah, ada lagi UCSF DOC. Ini saya enggak mempelajari ini karena saya sudah terlanjur suka sama mbak plan-nya. ICM DOC ya, jadi banyak mbak. Nah, ini ada good ini yang berbayar. Good. Nah, plan ini ya. Jadi plan ini adalah aplikasi doken yang telah di-Bandmart secara internal di grup penelitian Kimia Medicinal University Amsterdam dengan good. Jadi dibandingkan sama good. Ya, doken berbayar yang dipakai secara rutin di laboratorium kimia medicinal di Eropa dan Amerika. Dari hasil benchmark diketahui plan setara dengan good. Plannya gratis setara dengan good yang berbayar. Untuk protokol screening virtual di protein agenetik kita dua dan lebih baik dari good. Bayangin. Lebih baik dari good untuk protokol screening virtual nikotinik astrocholine binding protein. Nah, jadi tidak diragukan lagi. Dan saya pernah juga membandingkan dengan moi. Moi yang sekarang berbayar 40 juta per tahun gitu ya. Kita bandingkan. Jadi untuk praktikum waktu itu belum mata kuliahnya belum almarhum. Sekarang sudah digubur mata kuliah kimia medicinal dua. Dulu tiga SKS. Ada praktikum satu SKS dan ada teori dua SKS. Dengan adanya perembangan kurikulum itu didelet. Ya sudah. Ya sudah. Nah itu pernah kita bandingkan ada beberapa puluh gitu ya. Kode PDB itu kita validasi dengan MOE yang berbayar 40 juta tadi. Kemudian kita validasi juga dengan plant. Nah semuanya semua yang valid di MOE itu valid di plant. Nah jadi menambah kecintaannya terhadap plant ya. Jadi ini saudara korp Statzel dan Echner. Bahkan saya pernah meng-email mereka ini. Saya bilang sama mereka terima kasih ya software-nya sudah saya pakai untuk nemukan obat. Saya nemukan obat dengan software Anda. Apa jawabnya? jawabnya gini. Oh ya kira-kira kalau bahasa kita gini. Oh ya saya gak pernah mikir katanya. Saya gak pernah mikir mau nemukan obat. Yang saya pikirkan bagaimana menjelaskan obat menduduki reseptor itu dengan nyaman. Itu dia. Hati-hati aja kalau membuat pernyataan katanya gitu. Jadi yang bikin software sendiri itu gak ada cita-cita untuk nemukan obat. Bayangin. mungkin sama dengan penemu komputer ya. Mungkin penemu awalnya komputer itu kan tidak membayangkan kalau komputer bisa sampai seperti ini sekarang ya. Mungkin penemunya pertama hanya sekedar untuk apa ngetik atau sebagainya. Ternyata sekarang bisa digunakan untuk macam-macam ya. Untuk medicine molekul untuk membuat arsitek dan sebagainya. Nah seperti itu kira-kira. Nah ini molekul tadi. Ada molekul tadi. Moe ini kelebihannya apa? Jadi dia juga punya kelebihan. Dia lengkap fiturnya ya. Fiturnya lengkap ya. Tapi kelemahannya dokenya bukan yang terbaik untuk doken. Dan kelebihan yang lain misalnya kalau ada protein yang dirasa salah itu dia bisa memperbaiki. gitu ya. Kalau saya menganggap protein yang ada di PDB itu sudah benar gitu ya. Kalau moe ini masih bisa mengoreksi. Kira-kira benar gak ya proteinnya? Nah ada juga flag. Glit. Krodingen. Nah kita akan menggunakan validasinya dengan RMSC mengevaluasi jadi RMSC itu root mean square deviation. Jadi kalau kita ibaratkan ada satu molekul tadi dari 5 atom misalnya yang sederhana 5 atom. Kemudian di dalam target itu kita ambil nanti ya. Kita ambil dengan yasara kita ambil kita copot gitu terus kita kembalikan. Nah nanti yang paling stabil itu akan kita cek ya. Kita cek dia valid enggak. Nah tanjanya valid yaitu RMSC itu di bawah 2 angstrom. Jadi kalau kita tadi punya molekul yang terdiri dari 5 atom kalau kita sebut A, B, C, D, E atomnya. Nah A A waktu sebelum kita copot dan sesudah kita copot itu pasti ada jaraknya. Pasti ada jaraknya. Sama dengan kalau kita ngambil batu-batu di lantai terus kita garis gitu ya pakai sepidol kita kita tandain terus nanti kita taruh lagi. Saya yakin tidak akan bisa balik 100% persis ya. Paling ada ngegesel ya walaupun sedikit. Nah juga seperti ini. Nah jarak tadi itu kita sebut D ya. Jadi kalau ada 5 atom sebelum diambil dan sesudah diambil itu nanti ada jaraknya. Itu D1 sampai D5. Nah di 1 kita kuadratkan tambah D2 kuadrat tambah D3 kuadrat tambah D4 kuadrat tambah D5 kuadrat dibagi 5. Seratanya terus di akal. Nah itulah RMSD. Dan itu biasanya kalau di bawah 2 itu molekulnya itu seperti berimpin jadi bisa balik. Itu tandanya valid. Kalau kita jelaskan dengan bahasa sehari-hari begini. Reseptor itu ibarat rumah ya. Kemudian Liga Natif tadi itu ibarat tuan rumah. Tuan rumahnya ada di ruang tamu pergi ke pasar balik lagi. Harusnya dia bisa dong balik ke ruang tamu walaupun ada RMSD tadi ya. Tidak bisa bersih sekali. Nah tapi harus bisa balik ke ruang tamu. Nah itu tandanya dia valid. Dia bisa menerima tamu. Tapi kalau seorang apa tuan rumah dari ruang tamu pergi pasar mau balik ke ruang tamu nyasarnya ke dapur. Nah bagaimana nanti kalau menerima tamu. Kan tidak valid ya. Ini cara gambarnya seperti itu. Dan saya kebetulan beberapa kali nangkap ya. Nangkap presenter itu dengan RMSD yang ada yang 10 ada yang 4 itu kan tidak valid ya. Biasanya mereka malu-malu kalau tertangkap gitu ya. Maaf pak. Yang baru pulang dari Jepang S3 gitu terus presentasi di seminar internasional terus saya kejar RMSD-nya berapa ya? Empat pak. Bukan tidak valid. Iya nanti mau dihitung lagi gitu ya. Yang lebih konyol lagi ada seminar internasional tapi dari apa dari orang Indonesia juga presenternya ya. Itu di igras sama Pramana UGM saya tengok RMSD-nya kok 10. Ini sangat-sangat tidak valid kan. Saya tanya itu RMSD-nya kok 10. Kan tidak valid yang lebih menghirankan lagi dia balik bertanya apa itu pak RMSD? Berarti ini yang kejam dosennya ini. Jadi kelihatannya dosennya itu dapat proyek terus ada dokengnya mahasiswanya S2 itu disuruh presentasi tanpa dikasih bekal ilmu. Ya kalau RMSD-10 ya tidak ada gunanya itu ya. Walaupun gambarnya merah kuning hijau tidak ada gunanya. Nah ini validasinya dengan RMSD. validasi yang lain itu dengan apa namanya entry factor. Entry factor 1%. Entry factor 1% itu karena saya pernah mengalami hal yang apa hal yang apa ya terkesan terkesannya gini. Jadi saya itu kan waktu S3 itu saya bikin promosal ya saya mau desain molekul dengan validasi BDB-nya dengan RMSD. Nah tujuh penguji ini sudah setuju sudah setuju seperti itu. Kemudian sudah saya kerjakan saya kerjakan saya desain molekul sintesis uji farmakologi ya. Pada saat jadi naskah itu ditolak. Ada penguji yang menolak Pak Hari saya enggak mau Pak Hari pakai kata-kata desain. Kenapa? Karena Pak Hari RMSD-nya validasnya pakai RMSD. Terus maunya pakai apa? Maunya saya Pak Hari pakai endivator satu persen. Caranya Pak Hari memasukkan set aktif misalnya sepuluh gitu. Terus Pak Hari memasukkan GKOE pengecoh itu 70 ribu. Terus didokingkan. Terus saya sudah mencoba Pak Hari butuh berapa waktu? Saya butuh waktu tiga bulan tanpa listrik mati coba. Tanpa listrik mati sampai laptop saya hancur katanya. Kok saya disuruh kayak gitu. Saya nggak mau. Kalau nggak mau Pak Hari nggak boleh pakai kata desain. Kalau pakai RMSD validasinya. Akhirnya saya konsultasi sama promotor saya, Prof. Umar. Ini pengujinya kok ingat janji. Dulu setuju kenapa sekarang nggak tuju. Dia panggilnya Dek. Dek nurut aja. Kalau mahasiswa ya harus nurut sama pengujinya. Baik kalau gitu. Tapi saya tetap mau mendesain. Kalau gitu saya tidak pakai doking desainnya. Pakai kerapatan elektron. Nah akhirnya tetap pakai judulnya tetap pakai desain tapi desainnya pakai kerapatan elektron. Mereka doking saya pakai untuk menganalisis. Bukan untuk memprediksi. Tapi untuk menganalisis. Nah terus promotor saya Pro Umar yang mantan ketua LIBID dua kali itu bilang gini. sekarang di hari jadi mahasiswa harus nurut. Tetapi ada tetapinya nanti kalau di hari sudah lulus dan merasa apa yang di hari utarakan itu benar ya sampaikan aja tidak masalah katanya. Oke jadi begitu saya lulus ya saya kemana-mana bilang desain molekul pakai validasi RMSD karena sudah terbukti bisa gitu jadi itu ceritanya jadi kita lanjut nah ini tadi sudah nah kelebihannya apa dapat dioperasi di Windows bit 64 atau min apa 64 dan 32 dengan CMD hasil inovasi Bapak Satuan Nulyati ini dosen IT di UCI Jogja dan free praktis sederhana dan mudah ya kodingnya sangat mudah baik protein maupun ligand bergerak moe hanya ligand yang bergerak otodok juga hasil doking dapat divisualisasi di sobe lainnya jadi benar-benar plan itu hanya untuk mendoking nanti visualisasinya kita pakai Rickplot dan Pimol dan dua-duanya bisa kita dapatkan lisensi akademik ya biasanya berlaku satu tahun bisa diperpanjang dan bisa untuk publikasi gitu ya kemudian nah ini skor dokingnya puluhan sampai ratusan ya jadi saya lebih mantap kalau skor dokingnya misalnya minus 90 minus 70 ibarat yang misalnya minus 9 minus 8 kok rasanya enggak mantap tapi itu sebenarnya hanya alasan tambahan karena itu ibaratnya kan ada orang yang suka membawa uang gede 50 ribu 100 ribu tapi ada juga yang sukanya membawa uang kecil seribu dua ribu untuk parking jadi kalau ini hanya tambahan saja yang jelas saya lebih senang kalau skor dokingnya puluhan sampai ratusan dibanding cuma belasan begitu kelemahannya plan tidak menyediakan fungsi preparasi protein dari vegan maupun untuk visualisasi nah ini kelemahannya sehingga perlu yasara jadi di atas juga kelemahannya itu pakai ada solusinya begitu jadi perlu yasara perlu Marvin Bean atau sket jam dan perlu leak plot dan pimon untuk visualisasi dan perlu beberapa revisi atom nah jadi salah satu contohnya itu ya Pak pada waktu bikin program itu katanya pada saat bikin molekul apa atau gugus SO2 itu lupa ohnya itu grup kecil gitu sehingga kalau kita doking ada gugus SO2 itu dia bilang begini saya kok gak kenal ya ibaratnya gak tahu itu harus kita revisi tapi seandainya tidak itu juga gak apa-apa karena skor dokingnya gak akan terpengaruh cuma ada kata-kata saya kok gak kenal ya kalau kita revisi dengan oh kecil baru gak muncul itu komentar seperti itu nah ini yasara yasara ini kebetulan pakai punya saya jadi lisensinya nama saya kalau para peserta ingin ya ke webnya yasara nanti ngisi data nanti dikasih link untuk download dan dikasih lisensi sehingga pas buka pas buka yasara di depan mahasiswa itu ada ada namanya para peserta gitu ya jadi lebih apa namanya lebih matut gitu ya jadi silahkan nanti kalau tapi kalau gak sempat ya untuk latihannya pakai yasara yang ada nama saya nah tem akson ini juga tem akson ini free juga cuma saya panggil yang lama ya yang lama nah yang baru saya belum belum punya ya sebenarnya free juga ya katanya bedanya apa kalau yang lama ini itu optimasi geometri itu sudah include ya disitu gak disebut pakai apa tapi kalau yang baru itu bisa kita pilih kayak di hypercam gitu ya jadi bisa pilih dengan PM3 dengan portfield kemudian dengan AM1 dan sebagainya begitu tapi tetap sudah ada optimasi geometri nah jadi kita akan yasara besok kita akan preparasi protein dan ref ligan dengan yasara kemudian dengan CM3 preparasi ligan kemudian kita dokengkan dengan plan dokengnya di windows dengan CMD CMD nya ini bikinan babak Satu Nuriyati jadi di windows kita ada CMD tapi kalau pakai CMD di windows kita itu gak jalan nah jadi harus pakai CMD yang saya kirim visualisannya dengan liklus dan primol nah ini contohnya NG ciklo oksigen SO2 dan SC58 nah ini kita validasi dan juga valid kemudian tadi sudah ya jadi analisa hasil penambatan molekul atau molekul doking itu dengan RMSG jadi suatu visualisasi atau validasi metode yang diterima jika nilainya di bawah 2 angstrom jadi kalau di atas 2 ya diusahakan lah supaya valid di bawah 2 bisa dengan apa diperbanyak konformirnya konformasinya yang tadinya 10 kayak 6 LU7 tadi saya naikkan dari 20 atau pernah juga saya menyertakan beberapa misalnya 7 molekul air tidak saya hilangkan semua tapi saya sisain 7 itu pernah saya lakukan bisa untuk memperbaiki atau memperkecil RMSG sehingga menjadi valid kalau sudah tidak bisa terpaksa ganti kode ganti kode nanti kan ligannya beda lagi seperti siklooksigenase 2 itu banyak ada 4 kok ada 6 kok ada 5 kok ada 3 LN1 ada 1 PXX banyak itu yang membedakan adalah ligannya enzimnya sama nah kemudian kita perlukan seperti di atas nyawa kita kemudian untuk uji uji T itu kita pakai rata-rata dan standar diviasi tapi kalau untuk visualisasi kita tidak bisa pakai rata-rata karena itu kan harus nyata biasanya kita ambil yang terstabil untuk visualisasi makin rendah skor makin stabil ikatannya dengan reseptor dan makin poten nah ini tadi yang RMSD-nya 1,2183 peranan molekuler dokeng untuk ubat yang sudah diketahui aktivitas termakologinya bisa memprediksi mekanisme kerja molekuler misal HP 2009 atau Algen 3 atau parestamol jadi kalau di uji apa uji enzivo itu kan misalnya dengan geliat kemudian 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 makin sedikit kemudian berarti dia obatnya makin poten tapi kan tidak bisa menjelaskan sampai detail nah oleh karena itu kita perlu molek dokeng gimana kok dia bisa seperti itu oh ternyata dia mengindibisi enzivo siklooksigen nah sedua bagaimana cara mengindibisinya berinteraksi dengan beberapa asam amino bagaimana interaksinya apakah ada ikatan hidrogen atau hidrokop dan sebagainya nah jadi dokeng ini adalah untuk memprediksi mekanisme kerja molekuler kemudian yang berikutnya untuk obat yang didesain memprediksi aktivitas biologi suatu obat yang dirancang jadi kalau saya punya molekul itu bisa untuk memprediksi molekul saya ini bisa untuk apa ya untuk analgetik bisa enggak kita coba bandingkan dengan retrigan untuk antibiotik untuk analgetik untuk antikanker dan seterusnya jadi bisa untuk memprediksi aktivitas biologi suatu obat yang dirancang kemudian ada lagi kegunaannya di youtube saya ada dua pembicara dua video di mana pembicaranya Prof Umar Almarhum dia bicara tentang bioetika nah ternyata molekul ini adalah solusi untuk ilmu bioetika jadi bioetika itu membahas kita kadang-kadang meneliti untuk anti-kanker misalnya kita buat mencet atau tikus untuk kanker coba bayangin itu kalau dia punya perasaan itu akan menjerit teriak-teriak bagaimana kita membunuh bakteri bakterinya itu menjerit-jerit sebenarnya orang-orang di bioetika itu sampai memikirkan seperti itu sehingga ilmu bioetika ini sedikit bertentangan dengan para peneliti muda katanya bioetika itu ilmunya orang-orang tua yang sudah pensiun tidak mau meneliti sebenarnya tidak mengatur supaya kita minimal menyiksa hewan sehingga molekulat dokeng ini diharapkan ke depannya itu juga bisa mengurangi penyiksaan jadi kalau kita sudah yakin ada hubungan antara molekulat dokeng dengan uji vivo hewan coba yang ngapain lagi kita lakukan penyiksaan terhadap hewan coba nah seperti itu kira-kira nah ini apa molekul yang saya ini yang saya temukan yang sebenarnya kiriman jadi saya bandingkan dengan S588 dengan skodoknya minus 71 parsemol minus 67 asitosa minus 72 molekul saya minus 85 dan minus 95 nah jadi makin minus makin stabil itu molekul kita itu makin poten begitu dan ini kita buktikan dengan uji Nvivo dengan ED50 masing-masing begitu nah kira-kira itu yang sudah saya sampaikan mungkin ada diskusi silahkan boleh tanya Pak Hari silahkan oke Pak Hari kalau molekular docking molekular docking itu tadi menulisnya untuk prediksi Pak Hari kalau mengevaluasi bisa tidak Pak Hari mengevaluasi bisa kalau mengevaluasi jadi kalau memprediksi itu kan belum ada jadi misalnya misalnya molekul itu belum pernah diuji ke hewan coba berarti memprediksi tapi kalau mengevaluasi kan udah diuji di hewan coba udah disuci nah terus gimana cara menjelaskannya bisa bisa untuk mengevaluasi ya jadi misalnya kan gini dia udah-udah diuji in vitro misalnya in vitro in vitro bagus gitu loh artinya dia ada potensial potensial nah itu bisa dicoba di pendekatan di insiliko seperti itu kan harapannya sih linier ya Pak Hari linier jadi antara hasilnya itu sama itu linier jadi bisa dipakai mengevaluasi begitu ya nah kalau misalnya hasilnya itu ternyata tidak sesuai dengan harapan itu sebetulnya apa nih Pak Hari yang bisa kita lakukan ya jadi ada kemungkinan jadi memang itu ada dua apa dua apa istilahnya kayak dua aliran gitu ya aliran yang pertama itu kalau saya tawari doking itu senang kenapa karena pengalamannya pengalaman yang menyenangkan jadi misalnya memprediksi dengan doking kemudian diuji eh bener ternyata tapi yang satu lagi itu kalau saya tawari menolak enggak Pak Hari saya enggak suka doking kenapa doking saya A uji saya B jadi enggak itu kemungkinan ya kemungkinan itu mungkin targetnya itu enggak pas gitu ya targetnya enggak pas sehingga apa memang sangat-sangat tergantung dengan target target daripada obat tersebut jadi misalnya gini misalnya misalnya suatu obat membunuh untuk antibiotik atau antibakteri misalnya dia bisa bunuh bakteri begitu ya terus disitu kan banyak mekanisme kerja kemudian saya coba yang satu saya coba yang ke dinding sel loh ke dinding sel sel kok enggak baik enggak bisa ya padahal in vitro-nya bisa bunuh bakteri tapi doking saya di dinding sel kok kok tidak bisa nah mungkin seperti itu sehingga apa sehingga sebenarnya karena kita memilihnya enggak enggak apa enggak komplit harusnya kita dokingkan terhadap semua mekanisme kerja sehingga nanti ketahuan oh dia jelas dia itu bunuh bakteri itu jadi kalau ada n siliko dan in vitro ya itu yang kita menangkan itu in vitro in vitro kita menangkan bu ya jadi hakimnya itu in vitro uji in vitro atau en vivo nah sehingga kita perlu mendukengkan target-target yang lain misalnya ke sintesis DNA terus seperti mekanisme kerja seperti sensitasikin murafin ekol dan yang lain-lain jadi memang kita harus berhati-hati jangan sampai gegabah begitu jadi artinya itu kita mengevaluasi jangan cuma satu target gitu ya Pak tapi dengan target dengan berbagai target pendekatan kan seperti mekanisme kanker atau mekanisme itu kan banyak ya jadi kita coba semua begitu ya Pak nanti mana kira-kira Pak yang mengenak mekanismenya terhadap hasil yang punya kita karena seperti gini yang kita uji itu kan sel sel itu jadi bukan menuju target mekanismenya tapi sel itu kan luas ya Pak ya seperti misalnya kanker payudara itu sel MCF7 kita uji nih pakai in vitro hasilnya bagus nah kemudian kita misalnya salah satu docking misalnya docking misalnya dengan pendekatan apa misalnya satu itu tapi kok ternyata berbeda jauh gitu ya itu kan karena beda ya Pak yang jadi target sama yang yang ujiin vitro itu kan selnya begitu ya Pak ya maksudnya betul betul ada lagi yang seperti ini ya jadi kan ini di jurnal apa jurnal internasional juga masih ada yang seperti itu kan kelihatannya jadi misalnya gini jadi kita itu kalau mendokengkan itu kan yang berinteraksi dengan reseptor itu apa ya tidak selalu obatnya bisa jadi metabolitnya contohnya misalnya tamoxifen tamoxifen itu obat untuk kanker payudara itu kalau kita apa makan itu dia dirubah menjadi hidroksitamoxifen jadi kalau kita mendokengkan tamoxifen itu salah harus mendokengkan hidroksitamoxifen dan di kebetulan di kode PDB-nya ada tiga ERT itu isinya liganya itu metabolitnya hidroksitamoxifen nah ada lagi ada lagi misalnya gini di jurnal ya di jurnal itu mendokengkan hesperidin ya hesperidin didokengkan padahal ya padahal sudah ada penelitian jadi saya juga pernah meneliti hesperidin dengan hesperidin itu kalau saya dokengkan itu bagus yang hesperidin bedanya apa hesperidin itu hesperidin yang mengandung gula nah jadi yang mengandung gula ini lebih bagus sekodokinya lebih poten berarti kan nah tetapi ada tetapinya ternyata hasil percobaan Envivo dengan diwakancoba mau diberi hesperidin mau diberi hesperidin itu hasilnya sama nah apa kesimpulannya kesimpulannya itu hesperidin itu hesperidin itu kesimpulannya apa gulanya pecah terhidurisa jadi mau makan hesperidin atau hesperidin itu yang berinteraksi dengan reseptor tetap hesperidin nah itu yang kadang-kadang kurang diperhatikan sehingga benarnya salah kalau ada doking hesperidin karena gulanya akan pecah dan itu di jurnal internasional masih ada kelihatannya mendokingkan hesperidin Pak kalau misalnya tadi saya mungkin kemarin belum begitu paham skor doking itu dengan binding affinity itu beda ya Pak oh gini jadi skor doking ini kalau software yang lain ya maksudnya misalnya Moe dan Autodoc itu skor doking itu identik dengan energi energi dari komplek obat reseptor nah satuannya satuan energi kilokalori per mol begitu ya tapi untuk plant ini sebenarnya satuannya bukan energi tapi karena sudah dibagi dengan suatu kontanta yang punya satuan sehingga dia tidak punya satuan nah ini bedanya bedanya plant dengan software yang lain jadi software yang lain itu rata-rata itu skor doking itu identik dengan energi komplek obat reseptor nah seperti itu oh jadi energi kompleks energi kompleks antara apa tadi ligan sama reseptor atau protein ya Pak betul kalau binding affinity sama juga kalau binding affinity itu pengertiannya apa ya binding affinity itu afinitas itu pakai satuan gak ya afinitas pengikatan Pak punya satuan enggak punya satuan kelihatan satuan identiknya dengan energi bebas gips oh iya berarti sama itu betul berarti sama ya Pak sama cuma ya itu kalau plan satuannya gak punya satuan itu yang harus diingat yang harus diingat diingat yang harus diingat